Gambar ini menunjukkan bagaimana subvarian XDB disusun merupakan gabungan atau rekombinan dari varian Omicron BA2.10 dan BA2.75 Halo sahabat BNF, kembali lagi di BNF News. Virus COVID-19 subvarian XBB telah terdeteksi di Indonesia. Masyarakat dihimbau, jangan lengah, dan tetap waspada, yaitu tetap dengan menjaga prokes, terutama dengan menggunakan masker. Mari kita tinjau lebih detail apa dan bagaimana subvarian XBB ini. Sebagai mana sebaran-sebaran subvarian XBB di Indonesia, berikut dapat kami sampaikan data kami kumpulkan dari sumber terpercaya. Menurut jurubicara Kementerian Kesehatan, subvarian XBB terdeteksi pada seorang perempuan berusia 29 tahun yang baru pulang dari Lombok, yaitu pada tanggal 26 September 2022. Pasien tersebut dinyatakan sembuh pada tanggal 3 Oktober 2022 setelah menjalani isolasi. Tercatat, pada tanggal 27 Oktober, ada 4 pasien yang terpapar subvarian XBB, 3 pasien asal Jakarta, dan 1 pasien asal Surabaya dari transmisi luar negeri. Subvarian XBB ini merupakan keturunan dari Omikron, dimana X menunjukkan bahwa subvarian ini merupakan rekombinan dari varian Omikron, BA2.10.1, dan BA2.75. Gambar ini menunjukkan bagaimana subvarian XBB disusun merupakan gabungan atau rekombinan dari varian Omikron, BA2.10, dan BA2.75. Sebetulnya, selain XBB yang pertama kali ditemukan di India dengan prevalensi 1,3%, juga subvarian B.1 ditemukan di Inggris dengan prevalensi 6%. Subvarian XBB ini cepat menular, akan tetapi fatalitas tidak lebih parah daripada Omikron. Sedangkan gejala XBB mirip dengan COVID-19 subvarian lainnya, seperti batuk, pilek, serta demam. Sedangkan cara diagnosis bisa dilakukan tes PCR, terutama PCR one for all, untuk mengetahui sekaligus varian virus COVID-19 termasuk varian Omikron dan XBB. Yang kedua, uji titer antibody yang terdapat dalam tubuh untuk mengetahui kecukupan dan kemampuan dalam melawan virus COVID-19. Ada pun cara pencegahan, yang pertama, gunakan prokes untuk menghindari penularan secara langsung. Yang kedua, vaksinasi untuk meningkatkan titer antibody. Yang ketiga, menjaga kondisi tubuh dengan mengonsumsi empon-empon. Yang keempat, membersihkan lingkungan rumah, kantor, dengan cara melakukan densinfeksi atau penyemprotan dengan densinfektan yang sesuai. Sahabat PNF, demikian informasi tentang subvarian XBB yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari, bersama menjaga diri dan lingkungan kita agar pandemi segera berakhir. Sampai jumpa di PNF News berikutnya. Sampai jumpa di PNF News. Terima kasih telah menonton!